Detik-detik terakhir upaya membatalkan eksekusi mati kian gencar dilakukan. Australia yang dua warganya masuk dalam daftar termasuk paling lantang menentang eksekusi. Australia berupaya membatalkan eksekusi mati dua warganya hingga tetes darah terakhir. Indonesia menanyakan negara lain berkaitan dengan negara lain yang berada di negara lain yang berada di negara lain, termasuk untuk penyakit kian gencara dilakukan. Selain Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri Tony Abbott pun kembali memberi pernyataan resmi Senin pagi. Selain Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri Tony Abbott pun kembali memberi pernyataan resmi Senin pagi. Penyakit penyakit mati, kami membatalkannya di rumah, kami membatalkannya di luar, dan saya ingin memastikan Australia bahwa saat ini, kami teruskan membuat representasi yang paling kuat kepada Kederaan Indonesia, bahwa ini bukan di perintah Indonesia yang terbaik, tanpa di perintah Australia yang terbaik. Protes memang gencar dilancarkan negara-negara yang warganya masuk dalam daftar eksekusi mati. Selain Australia, Perancis dan Filipina juga memprotes keras. Pemerintah Indonesia bergeming. Mereka paham betul alasan dari gelombang protes eksekusi mati sudah berkekuatan hukum tetap. Soal aspek kemanusiaannya, saya mengatakan ini kedolongan hukum kita dan kebijakan politik hukum kita sekarang ini untuk tough kepada narkotik, drug traffickers. Pemerintah masih merasa penting mengganjar pengedaran narkoba dengan hukuman berat. Hingga kini Indonesia masih menjadi surga bagi peredaran narkoba. Padahal kecanduan pada narkoba akan merusak generasi penerus. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pemerintah Indonesia